Universitas Muhammadiyah Surakarta melantik 12 dekan baru untuk masa jabatan 2017-2021. 12 dekan fakultas baru ini dilantik langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofian Anif. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofian Anif melantik 12 orang dekan fakultas baru. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta ini juga dihadiri oleh mantan Rektor UMS Bambang Setiaji dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dalan Rais. 12 dekan dan Direktur Pasca Sarjana yang dilantik yaitu Direktur Pasca Sarjana Bambang Sumar Joko, dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Harun Joko Prayitno, dekan Fakultas Agama Islam Samsul Hidayat, dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Mutala Zimah, dekan Fakultas Farmasi Aziz Saifuddin, dekan Fakultas Geografi Yuli Priyana, dekan Fakultas Hukum Huzefah Dimiati, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Samsudin, dekan Fakultas Komunikasi dan Informatika Nurgiyatna, dekan Fakultas Psikologi Mordi Ningsi, dekan Fakultas Teknik Sri Sunarjono, dekan Fakultas Kedokteran Sutrisna, dan dekan Fakultas Kedokteran Gigi Dendi Mordianto. Alhamdulillah saya terpilih untuk diamanahin, jadi dekan Fakultas Psikologi di periode 2017 hingga 2021. Harapan saya ini adalah amanah dari umat yang perlu kita lakukan bersama-sama ke depannya, membangun Universitas Mordiah Surakarta bersama-sama ke depan, lebih maju, lebih unggul, dan lebih baik dalam ketahatan kepada Allah SWT. Nah, akhirnya semua sifritas akademika di Universitas Mordiah Surakarta bisa bekerjasama, bahu-bahu untuk menuju UMS yang jauh lebih baik ke depannya. Pada hari ini, kami dari dekan Fakultas Kedokteran Gigi sudah dilantik oleh Bapak Rektor, dan saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan, dan harapan kami semoga Kedokteran Gigi bisa bersinergi dengan program-program Universitas Mordiah Surakarta sehingga menjadi lebih maju dengan mahasiswa yang lebih menghasilkan mahasiswa lulusan yang lebih berkualitas. Dengan dilantiknya 12 dekan baru Fakultas UMS ini, Rektor UMS optimis dekan baru ini akan membawa Universitas Mordiah Surakarta ke depannya akan menjadi lebih baik. Sehingga 2021 mendatang, UMS akan mencapai award kelas universiti seperti yang ditargetkan. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.